Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Hari ini kita akan belajar Zotero ya Mungkin sedikit terkait Zotero Bagaimana dia memanage filenya Kita coba klik dulu Zotero Ini kalau secara default Zotero itu Dia memanage file ini semua Ini ada di edit Reference kita lihat Terus general file folder Nah disini Di file foldernya itu dia secara default Masuk ke C user Lenovo Zotero Coba kita lihat C C user Lenovo Zotero Nah disini ya Jadi secara default Dia itu Apa namanya Menyimpan file di C user Lenovo Zotero Di sini Nah ini itu Settingan folder Dan database Sehingga terbentuk seperti ini Jadi ada Apa namanya Ada metadata Ada linknya Ini JPEG Sebenarnya kalau Zotero sih PDF Sebenarnya kalau Zotero sih PDF Biasanya Kalau tidak PDF lah Nah kita coba sekarang Untuk lebih bagusnya Itu sebenarnya Untuk menyetting Zotero itu Kita buat folder baru Jadi supaya kita tahu alamat Dari folder Dari folder Zotero kita Suatu saat kita Install ulang Kita memahami Sistem Zotero ini Dimana Folder-folder ini Disimpan Sayang kalau sudah banyak Baik Metadatanya Seperti ini Metadata itu Nanti akan keluar Apa namanya Sitasinya Seperti ini Nah ini kan sayang Kalau hilang Karena gara-gara Kita tidak mengetahui Foldernya Dimana Letak folder Oke ya Jadi kita coba Misalkan Untuk menyetting awal Kita buat File baru New folder Nah ini kita kasih nama Zotero 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 Sajalah ya Nah disini ya Jadi nanti kita Linkkan ke File ini Oke kita kembali Ke edit Different File folder Nah ini Pilih custom Jangan yang ini Tapi yang ini ya Choose Nah kita pilih C tadi kan C Mana C Pilih C Zotero Nah disini Yes Nah nanti dia quit Keluar dulu ya Jadi dia Keluar Nah nanti Zotero nya Jadi bukan disini lagi Alamatnya Tapi di C ini Di C Zotero Nah disini nanti ya Nanti dia setting Beberapa folder Dan database Masuk kesini Kita lihat Perkembangannya Coba kita buka Di Zotero ya Kan ini Kita buka lagi Zotero Nanti dia secara Otomatis Akan memberikan Beberapa folder ya Settingan-settingan tuh Tadi kan Settingan-settingan Seperti ini Ya ini sudah mulai Dan memang masih kosong Berarti kan datanya Kalau untuk memulai Biasanya ini Kalau Jenisnya buku Anda tinggal klik buku Nanti Tulis Metadatanya disini Seperti Pengarangnya Apa Siapa namanya Nama belakang Nama depan Kan gitu ya Nanti abstrak Buku Apa Kalau ada Yang terpenting Ini sebenarnya Tahun Ini date disini Itu kalau jenis buku Kalau jenis jurnal Misalkan kita klik Nah ini jurnal Sama Semua Metadatanya Kita isi Atau Mau ngambil Dari internet Pun bisa Misalkan Kita buka internet Jurnal apa Misalkan Kita ambil Jurnal Misalkan Jurnal Membaca Misalnya Nah ini kita klik Ini agak lama Oke Nah kita Ambil Jurnal ini Harus login Mungkin ya Nah mungkin Ini ada jurnal Yang ada PDF nya ya Kita download Dulu PDF nya Ya Nanti Biasanya ini Metadatanya Sudah punya Kita download File Jadi PDF nya Punya Apa namanya Metadata pun Punya Nah ini Dengan cara Ini di klik saja Ini Tampilan ini Ya Eh sorry Yang ini Berarti kan Yang ini Jadi Save to Zotero Ya Nah bagaimana caranya Untuk Menyimpan Apa namanya Shotcut di Zotero Di dalam Apa nih Di dalam File Mozilla Firefox Nanti mungkin di video selanjutnya ya Nah ini Kita klik Sehingga Setelah di klik Itu masuk ke sini Coba ya Nah jadi Masuk semua Nanti ke sini Biar Tunggu berproses Oke Masuk Nah ini Ya jadi PDF Nah Bahkan Metada Jadi Metadatanya ada File PDF nya ini Ya Nah jadi Membangun budaya Nah ini Siapa Sudah lubis kan Ini kan Nah ini Metadatanya ini Nah kurang lebih gitu ya Jadi kita sudah punya Bisa secara manual di sini Diketik metadata Atau kita ngambil data dari internet langsung ya Jadi Tinggal di Di Apa namanya Di klik Di daerah sini Oke jadi Ini itu Kita lihat Bagaimana manage dari Zotero Jadi Zotero ketika di sini punya Apa namanya Data lah ya Dengan metadata Nanti disimpan di storage Jadi ini Lokasinya ke sini Nah Dia dengan Sistem Dia ya Ini random Angkanya itu random Membuat folder Khusus Ini berisi File yang ini Ya Itu Di dalam Nanti kita coba lagi buat Yang baru Misalkan Nanti nanti Nambah folder Kembali Kita lihat Coba Data baru Ambil lagi data ya Nah kita buka data baru Misalkan kita ambil jurnal yang ini Kita klik Sama Seperti tadi Full PDF Nah ini download Nah ini kan Keluar lagi muncul ini Coba kita Tampilkan ya Ini kita klik Sehingga di sini muncul Secara Apa namanya Navigasinya Tapi dari folder Dia nambahkan Nah yang ini Jadi nambah folder Ke sini Ya kurang lebih Gitu Nah bagaimana Kalau misalkan Tidak di internet Tapi kita Ngambil dari File yang ada Di harddisk Kita Di komputer kita Ya misalkan kita Buat Manual Berarti Kita ambil Jurnal article Atau Kalau dia Sifatnya jurnal ya Kita ambil Misalkan Di sini Ini harus ditulis dulu Berarti Kalau manual kan Kalau ini kan Otomatisnya Nah ini kita Buat Terus Nanti Kita lihat Nanti Folder ini Nambah Kita coba Tambahkan File nya di sini Kita klik Nah cari file nya Nah misalkan Jurnal apa Nah ini Misalkan Ini ajalahnya Apa yang kecil File nya Coba yang ini Ini besar Ini coba Nah ini ya Lalu besar ini Bentar File nya pdf Nah ini Misalkan File yang ini Kecil Kita copy Kesini Nah di Jotero nya Nanti masuk Ya yang ini Dia bertambah Jadi 3 Nah kurang lebih Nah ini file yang tadi Yang ditambahkan Secara manual Cuman memang Apa namanya Meta datanya Harus diketik Sebenarnya bisa Meta data itu Digenerate Masuk ke sini Kalau pdf nya Mengandung Meta data Dimasukkan ke atas Tapi kalau tidak Ya manual saja Nah kepentingan ini Itu untuk apa Kepentingan ini Itu nanti Dijelaskan Untuk Membuat Citasi Di tulisan kita Ya Citasinya jadi Otomatis Baik Pengutipan Dan nanti Daftar pustaka Referrent nya Jadi otomatis Di word juga bisa Ya nanti Dijelaskan Di video selanjutnya Sekarang ini Kita akan Membahas Bagaimana Management File nya Jadi management File itu Sekarang Kita ada Di Zotero Ini Nah inilah Yang Yang nanti Kalau di install Baru itu Yang penting Itu ininya Kita copy Ini Jangan sampai Hilang Nah ini Jangan sampai Hilang Karena nanti Kalau semakin Banyak Dan ininya Sudah tidak Terkontrol lagi Kan Storage nya Akan tambah Banyak Seperti yang Punya saya Ini datanya Banyak Ini Coba library Dari library Zotero Nah ini storage Saya sudah Sudah banyak Sudah Tidak bisa Di ini lagi Nah ini Di dalam Zotero nya pun Banyak Tinggal Bagaimana Menghubungkan Kepada Zotero Data saya Sama saja Seperti tadi Preferrent Kita cari File folder Cari datanya Di sini Kurang lebih Nah bagaimana Memanfaatkan Zotero yang Tadi Zotero ini Bagaimana Memanfaatkannya Jadi Kalau sudah Terinstall Zotero Baik di Word juga Terinstall Nanti Ini akan muncul Menu Zotero Di sini Nah Zotero Nah bagaimana Cara memakainya Ini caranya Kita lihat dulu File yang Ini Misalkan Ini kita lihat Apa namanya Yang mau kita baca Kita baca dulu ya Nanti kita kutip Misalkan ini Ya Nah ini filenya Misalkan kita ambil Dulu Untuk di Olah Ya nanti Di Paraplase kan Ini kita ambil Kita kutip tulisan ini Ya Pernyataan ini Kita ambil Kita simpan sini kan Nah ini Punyanya siapa Nah berarti Kita ambil Add Citation Nah ini jenis Selingkungnya Jadi bagaimana Nanti Cara Mengutipnya Termasuk Penyusunan Referent Daftar pusaka Apa namanya Daftar pusaka Ya Misalkan kita ambil Kita Kita Kode Apa 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 Nah ini Selanjutnya Kita cari Itu Tulisan siapa Coba kita lihat Tadi tulisan siapa Ini tuh tulisan Suci Suci Silawati Ya Nah kita ambil Classic View Nah yang ini kan Nah yang ini Kita klik Nah kita Kita oke kan Nah jadi Sudah ada Suci Susilawatinya Nah selanjutnya Misalkan Kita cari juga File nya Yang Nah ini Coba cari lagi Yang misalkan Wisda Lubis Ini ya Kita klik Nah apa yang mau diambil Dari Wisda Lubis Misalkan ini Kesimpulan ini kita ambil Tapi nanti Dipara-perasakan Ya Kalau tidak Dipara-perasakan Ya Di Para-perasa itu Maksudnya begini Ini Maknanya apa Terus kita pahami Terus kita Terus ulang Nah itu Para-perasa Jadi tidak boleh Sama persis Kalau sama persis Nanti Dari sisi Turnitin Kesamaannya Mempunyai Persentase yang besar Ya Nah itu kan Takutnya dianggap Plagiatnya Jadi ini Cara Apa namanya Memperasakan itu Ini diambil dulu Ya Kita pahami Lalu kita ketik ulang Ya ini anggaplah Saya ketik ulang Ini ya Eh sorry Belum di copy Kita copy Masuk disini Ya kita pastikan Tadinya Yang ini Kita ambil Copy Kita pastikan Nah disini Nah ini harusnya Dipara-perasakan Dulunya Nah ini Kepunyaan siapa Ini kan Kepunyaan yang Membangun Buda itu ya Budaya Nah kita Kita kutip Pernyataan siapa Ini Sotero Excitation Nah ini Klasik view Nah ini Nah ini yang Ini kan Kita Okekan Oke Nah jadi ini Wisuda Lubis Dan Zosilawati Nah jadi Seperti itu Nah ini harus Dipara-perasakan dulu Ya diperbaiki Supaya tidak Memiliki Derajat Plagiat Dairismenya Tinggi Ya di Turnitin Nanti Di software Turnitin Kecek Nah bagaimana Membuat Dapat Pustaka Misalkan kita Ketik dulu Daptar Pustaka Nah Ya Ini Coba Kita Masukkan Edit Biografi Nah Kurang lebih Seperti ini Jadi ini Akan sama Nantinya Dikutip Bahkan Sudah otomatis Ya Ditorsusun Secara Alphabet Itu Nah Seperti ini Jadi Ini dari mana Sebenarnya Data-data ini Muncul Ya kalau kita Lihat Coba Data ini Muncul Sebenarnya Karena Adanya Metadata Ini Jadi Ini Sebenarnya Metadata Powder ini Nah ini Metadata Ini Misalkan Tadi Susilawati Berarti Kan yang Ini Ya Dia Mempunyai Judulnya Itu Meningkatkan Buku Nah Meningkatkan Buku Tahunnya 2016 Dari sini Kan 2016 Ini Kalau Diubah Misalkan Kita Kita Ubah Jadi 2017 2017 Jadi Nanti Otomatis Ini Dengan Cara Di Refresh Kita Refresh Dia Bertanya Kan Ada Oke Kita Refresh Nah Jadi 2017 Ya Ini Berubah 2017 Jadi Penting Sekali Data Ini Diambil Dari Mana Ya Mungkin Kita Kalau Sudah Membaca Di Internet Ya Di Misalkan Disini Jangan Lupa Untuk Disimpan Di Zotero Ya Dengan Cara Bagaimana Mengklik Ini Ya Seperti Youtube Juga Semuanya Bisa Ya Dijadikan Informasi Misalkan Contoh Youtube Seperti Ini Kita Masukkan Di Zotero Gambarnya Ini Karena Video Kita Klik Nanti Masuk Kesini Kita Coba Ceknya Kita Klik Nah Dia Masuk Kesini Nah Ini Tanto Yahya Jadi Di Menit Keberapa Nanti Ini Bisa Dikutip Ini Sebenarnya Ini Semua Bisa Dikutip Contoh Kita Ambil Misalkan Tulisan Di Word Ya Misalkan Lagu Pada Menit Pada Menit Ke 12 12 30 Apa Misalkan Kan Apa Misalkan Ya Nah Ini Kita Ambil Kutipannya Ya Ini Berarti Kan Nah Metadatenya Sudah Otomatis Ini Judulnya Berapa Musik Mungkin Mengacu Ke Ya Oke Nanti Ini Kita Apa Namanya Di Refresh Ya Sudah Masuk Jadi Kurang Lebih Gitu Biasakan Kalau Sudah Membaca Itu Dimasukkan Ke Zotero Nanti Setelah Zotero Sudah Tersimpan Itu Mudah Nanti Kalau Mengambilnya Suatu Saat Kita Membuat Tulisan Ya Kita Baca Dulu Kan Kembali Lagi Kita Baca Dulu Kesini Misalkan Kita Baca Oh Ini Apa Misalkan Ini Kebetulan PDF Yang Tadi Kan Sembarangannya Nah Ini Apa Nanti Masuk Di Word Nah Bagaimana Menginstall Zotero Di Laptop Kita Ya Kita Cari Saja Disini Nanti Kita Cacing Aja Install Zotero Ini Gratis Nah Tinggal Di Download Saja Di Download Nanti Mudah-mudahan Bisa Di Mozilla Di browser Mozilla Sudah Keluar Menghubungkan Antara Zotero Dengan Browser Mozilla Nanti Tersimpan Semuanya Disini Oke Mungkin Video Kali Ini Cukup Sekian Nanti Disambung Lagi Dengan Kelebihan Zotero Lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih